Terkait dengan yang disampaikan oleh WHO, seperti kita tahu WHO memang punya kewajiban untuk memberikan saran masukan dan sekaligus juga pada banyak kesempatan untuk menunjukkan situasi di tingkat global. Kita itu bayar yuran ke WHO ya, jadi setiap negara itu bayar yuran, jadi punya hak juga untuk minta atau mereka punya saran memberikan saran. Nah terkait dengan ditetapkannya BNPB itu sebenarnya menunjukkan bahwa kita menangani dalam pendekatan emergensi ya, dengan pendekatan bencana dan ini kan bencana non-alam. Nah oleh sebab itu kan Presiden sudah mengeluarkan kepres yang menempatkan Kepala BNPB sebagai gugus tugas percepatan penanganan. Nah kata percepatan ini memang menjadi penting karena akan mengakselerasi, karena akan melibatkan banyak pihak, tidak hanya unsur dari pemerintah, tetapi juga unsur swasta non-pemerintah untuk terlibat. Tetapi memang diharapkan yang terlibat ini memiliki keahlian, memiliki kapasitas dan memiliki sumber daya untuk upaya melakukan percepatan ini. Dan di dalam Kepres juga akan disebutkan bahwa nanti pemerintah-pemerintah daerah itu akan membentuk tugas di setiap provinsi, kabupaten, kota yang nanti ini akan bekerja sama atau in line nanti dengan gugus tugas yang ada. Nah dengan dinyatakannya sebagai pandemi itu sebenarnya sudah menjadi deklarasi untuk seluruh dunia. Jadi secara otomatis sebenarnya ketika ditetapkan pandemi maka tidak perlu lagi status-status daerah. Iya dan itu memang harus segera diambil oleh setiap negara untuk meningkatkan eskalasi dan melakukan pendekatan yang diperlukan untuk penanganan secara emergensi. Dan itu yang sedang lagi dalam proses hari ini gitu ya. Dan kita lihat ada banyak perkembangan mungkin teman-teman media kemarin misalnya juru bicara untuk pemerintah untuk COVID ini menyampaikan ada di Jakarta, ada di Manado, ada di Bengtiana yang positif begitu. Ini memang diinformasikan karena tidak cukup lagi hanya pendekatannya itu pendekatan berdasarkan kontak tracing tetapi juga memang pendekatan by populasi gitu loh. Jadi oleh sebab itu ini memang diaskalasi oleh pemerintah di dalam pencegahan maupun penanganannya.